Intro Halo sahabat Pro Champion Spot, dimanapun kalian berada, berjumpa lagi dengan saya Bule di channel Pro Champion Oke, di video kali ini kita akan coba mereview produk yang baru launching dan perdana juga kita untuk mereview dan terima kasih juga di sini saya hocam pada Yonek dan Sunrise Indonesia yang telah memberikan raket untuk bahan review untuk Pro Champion Spot Oke, jadi terima kasih ya buat teman-teman juga yang sudah subscribe channel Pro Champion Spot, yang belum subscribe, langsung aja di subscribe Jika menurut kalian channel yang bermanfaat buat teman-teman semua dalam mencari referensi produk-produk raket yang sesuai dengan kebutuhan kalian, yuk langsung aja di subscribe Karena apa? Nanti di angka 200 ribu subscriber kita akan bagi-bagi hadiah atau bagi-bagi giveaway Semoga kalian yang beruntung mendapatkan hadiah dari Pro Champion Spot Ya, biar kita nggak panjang lebar Kita langsung aja mereview produk yang baru launching ya dari Yoneknya Sebelumnya atau di video sebelumnya kita sudah sempat mereview untuk raket seri yang seri play-nya Ini yang seri play, kemudian yang untuk seri pro-nya juga sudah sempat kita review juga Ini yang untuk seri pro-nya, sudah dipasang senap Ini adalah raket generasi ketiga untuk raket seri Astro 88 ya, baik yang S ataupun yang seri D Oke, untuk seri play sudah sempat kita review, kemudian yang pro juga sudah sempat kita review Nah, kali ini kita akan coba mereview untuk yang seri gamenya ya Dan untuk Astro yang terbaru ya, yang baru launching ini dimularkan seri play, kemudian seri game, tour, dan pro Nah, kita akan coba review untuk yang seri gamenya ya, ini dia Yuk, langsung aja kita review untuk produk terbaru yang baru launching dari Yonek Oke, langsung aja kita review untuk yang seri gamenya ya teman-teman Nah, untuk seri gamenya ini, ini yang pastinya disini made in Taiwan Kemudian yang terbaru dari raket ini adalah dari grip-nya, kalau kita lihat ya Grip-nya ini sudah dua warna ya, warna putih dan warna hitam Nah, kemudian untuk raket ini, untuk warnanya juga masih sama dengan yang seri play, ataupun yang seri tour, atau yang seri pro ya Warnanya black silver untuk raket seri yang 88D game Kemudian yang warna silver black ya, untuk Astro 88S-nya ya, ini dia Dua warna Nah, kalau kita lihat disini ya, untuk raket terbaru dari Yonek seri Astro 88S, ataupun D seri game ya Kita akan coba sedikit meng-compare disini untuk raket seri Astro 88S, atau D seri game yang warna lamanya Yang warna camel gold dan juga warna emerald green ya Kalau kita bandingkan disini ya Kalau kita bandingkan disini, kalau kita lihat secara kasat mata, atau kita lihat secara penglihatan mata saja ya Yang sudah pasti ini membedakan untuk gripnya ini ya, untuk raket Astro 88S, atau D yang baru ya Ini gripnya sudah dibedakan warnanya, warna putih dan hitam ya, berbeda untuk seri lamanya ya Disini gripnya masih sama-sama berwarna hitam ya Kemudian, kalau kita lihat disini, untuk bagian kunnya, atau segitiganya ya Untuk segitiganya, disini sudah yang seri terbaru ya Seri terbaru ini sudah menggunakan teknologi IBK Plus ya Sedangkan untuk yang warna lama atau seri lama ini masih menggunakan IBK saja ya Tidak ada plusnya ya Ini dari bentuk kunya juga berbeda ya Bentuknya Kemudian untuk shaftnya terbaru, untuk yang seri game ya Nah ini yang Astro 88SD, game yang terbaru atau warna baru Ini sudah menggunakan atau ukurannya itu ultra slim shaft Nah, sedangkan kalau yang warna lamanya, ya ini masih super slim shaft saja Jadi untuk ketebalannya ini lebih kecil atau lebih tipis untuk yang seri terbaru ini Ya, untuk ukuran shaftnya atau batangnya Nah, kemudian kita lanjut, ya kalau kita lihat untuk perbedaannya Nah, disini kalau teman-teman lihat ya Untuk raket seri Astro 88S game yang warna lama Kemudian kita compare dengan yang terbaru 88S game yang baru Ini dari segi gromet atau mata itik ini sudah berbeda ya Kalau yang lama ini dia 68 gromet atau mata itiknya berjumlah 68 Sedangkan yang terbaru untuk raket seri Astro 88S game yang terbaru Ini menggunakan mata itik yang berjumlah 76 gromet Kemudian, kalau kita lihat disini Untuk bagian rest area atau godnya ya teman-teman Rest godnya Kalau teman-teman lihat disini ya Untuk raket seri Astro 88S game yang terbaru Ini untuk godnya ini dia ada di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ini dia ada restnya ya atau godnya ya di bagian sini Framenya Kemudian, kalau yang seri lama ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 14, 15 Ya, 15 Dia baru ada god area-nya atau rest area-nya disini ya Perbedaannya lagi ya Dengan yang seri lama atau warna lama dengan yang baru Kalau teman-teman lihat disini Untuk yang warna lama atau yang seri lama ya Itu dia tidak ada namanya asisten bumper Berbeda dengan yang terbaru Ini sudah ada asisten bumpernya ya Ini bagian atasnya Ini yang lama nggak ada teman-teman ya Masih polos Dan kan yang terbaru sudah ada asisten bumpernya Nah, kita kembali ke bagian kunnya atau segitiganya Kalau teman-teman lihat disini untuk segitiganya Untuk yang seri Astro 88SD game seri terbaru atau warna terbaru ini Kunnya itu memang dibuat atau didesain Seperti dengan Astro yang seri-seri Tour Ataupun yang seri-seri Pro Jadi sudah menggunakan teknologi IBK Plus Yang harga rakyatnya itu kisaran harga 2 jutaan Ya, untuk di seri game ini Ya, berbeda dengan yang seri lamanya Ya, ini hanya menggunakan IB Cup saja Ya, tuh Nah, ini yang lebih jelas untuk perbedaannya Kemudian untuk teknologinya Rotational Generator System juga masih digunakan Untuk rakyat-rakyat ini ya Baik yang seri lama ataupun yang seri terbarunya Nah, kemudian untuk sedikit ya bahannya Bahan yang digunakan pada rakyat ini Yang sudah dipastikan Ini lebih sempurna Ya, karena apa? Untuk seri lama atau warna lama Ini masih menggunakan bahan Nano Mesh Neo Tapi untuk yang seri terbaru ya Ini sudah menggunakan second generasi untuk Nano Mesh Neo-nya Nah, untuk Nano Mesh Neo-nya seperti apa Nanti akan kita klik lagi di video yang berikutnya Ya, biar nggak panjang lebar Jadi, di sini saya hanya menginfokan Tentang sedikit perbedaan dari rakyat seri baru Dan juga rakyat yang seri lamanya ya Dari Astrox seri 88SD seri game Nah, kemudian untuk grommetnya sendiri ya Untuk seri Astrox 88SD seri game Ya, yang terbaru dengan yang lama ya Ini untuk grommetnya sama-sama Menggunakan matahitik dengan jumlah 76 grommet teman-teman Ya, untuk matahitiknya Nah, mungkin yang terakhir nih teman-teman ya Untuk tension atau LBS-nya ya Baik yang seri lama ataupun yang seri baru Di sini masih ukurannya di antara 20-28 LBS Dan nanti kita akan coba untuk tes tarik juga Sekaligus kita mau bikin ASMR juga Dan untuk beratnya sendiri di sini sama Semuanya masih ukurannya 4U ya Nah, mungkin ini aja teman-teman ya Sedikit perbedaan dari rakyat seri Astrox 88SD seri game Yang terbaru dengan yang lama ya Dan kalau bicara nanti teknologi Cuma spesifikasi lebih lengkap Ada bahannya material apa aja Nanti kita akan bikin di next video Ya, jadi setelah ini kita akan melakukan Uji tes tarik untuk rakyat seri Astrox 88SD game Seri terbaru Senar-nya di sini kita pakai senar X-Bolt 68 Juga senar yang terbaru diproduksi oleh Yonex Seperti apa hasilnya Yuk langsung aja kita laksanakan uji tes tarik rakyat seri Astrox 88SD game Yang terbaru atau New Color di tahun 2024 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!